Kira-kira masyarakat udah tau gak ya tentang peda tersebut, atau jangan-jangan mereka gak tau lagi dengan peda tersebut. Nanti mereka tinggal beli mobil, tapi di rumahnya gak ada garasinya, seperti yang di belakang saya ini nih. Mas Remat, tau gak kebijakan pemerintah kalau setiap orang pengen beli mobil baru itu harus punya garasi dulu di rumahnya? Baru denger-denger banget sih itu. Terus kalau menurut gue sendiri sih sebenarnya itu bagus juga untuk diterapin ya, karena untuk di Jakarta ini kan trafiknya udah terlalu padat banget. Gue aja tiap hari kalau berangkat kerja itu komuting dengan sepeda, itu kerasa banget, bener-bener sumpah ke Jakarta, bener-bener sumpah dengan mobil-mobil itu kan. Saya rasa ada plus minusnya ya, kalau menurut saya. Karena kalau plusnya mungkin orang yang sepeda mempunyai rumah ada garasi, tapi kalau orang yang belum punya rumah, dibatuh sahab, bagaimana nantinya gitu kan. Ya menurut saya sih dengan ada kebijakan seperti itu, bagus ya, jadi lebih baik gitu. Jadi kan mobil-mobil juga jadi lebih teratur, nggak market sembarangan, karena kan udah ada garansi mobilnya. Jadi lebih tersusun aja sih, nggak berantakan. Kalau menurut saya sih, saya kurang setuju ya, karena kan kalau misalkan ya orang mau beli mobil dulu, maksudnya semua bisa, semuanya bisa mobil, kan bisa nyecil, maksudnya bisa nyecil gitu kan. Cuma kalau untuk bangun garasinya lagi, itu kan pasti bakalan butuh biaya lagi gitu kan. Kalau menurut saya sih, kurang setuju gitu kan. Mas, tahu nggak peraturan pemerintah sekarang kalau kita mau beli mobil harus punya garasi rumah dulu? Tahu. Menurut Mas, itu bisa jadi solusi untuk mengurangi macetan dan mengurangi parkir liar nggak Mas? Banget. Cuma yang sebenarnya saya khawatirin tuh justru implementasi nanti peraturannya saat bikin kan katanya kekelurahan ya. Nah, kalau di dalamnya dikelurahan segala macem bisa dimanipulasi, dibilangnya nggak punya garasi taunya dia tetap bisa dapat suratnya, nah itu sebenarnya yang ngeraguin itu. Jadi sebenarnya peraturan tetap jalan, orang sebenarnya yang nggak punya garasi tetap punya surat itu. Sebenarnya itu yang saya khawatirin. Jadi nggak efektif. Terima kasih.